Karena ada salah satu channel kafir yang merengek kepada saya minta untuk ditanggapi gitu ya Setiap saya buat video dia minta tanggapi, tanggapi, tanggapi Dan di video yang ini yang saya buat Nah ini ya Disitu jelas arti atau inti dari video tersebut adalah Meminta bukti dari seluruh versi Bible Yang ini saya pegang ada tiga Sebagian sudah saya sumbangin gitu ya Tapi untuk apa dikukut juga gitu ya Tapi ya saya buat ini supaya nanti kalau ada revisi lagi Ini tidak akan hilang ya Nah saya minta dari ribuan versi Minta cuma minta satu ayat di dalam video yang ini ya Minta satu ayat jika memang Al-Quran adalah jiplakan, buatan, atau karangan Nabi Muhammad SAW buktikan Saya cuma minta itu kan ya Tapi channel Pahit ini nih Dia yang melakukan satu hoaks gitu ya Satu fitnah dengan tidak berani mengukapkan dirinya siapa gitu ya Mungkin dia takut atau pengecut gitu ya Sehingga suaranya dirubah gitu ya Jadi kalau misalnya mau bertakya tuh harus sembunyi Lalu suaranya harus dirubah seperti ini Terima kasih Nah kayak gitu ya Jadi percuma Anda mau memfitnah Islam seburuk apapun Buktinya Islam semakin berkembang Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia 380% per tahun Dulu umat Islam 99% Sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam Hampir 20% Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia 380% Lihat Naniya pemenang Indonesian Idol Abis sholat subuh murtad Lihat Asmiranda udah umroh murtad Lihat Luqman Sardi anak Idris Sardi murtad Subhanallah Subhanallah Hampir setiap hari saya menerima laporan Ada yang murtad terutama Sunda Padang Aceh Betawi Ibu jangan anggap penting ini Hari ini ada masjid Dua masjid yang kosong Saya tidak mau sebutkan namanya Saya tidak mau sebutkan lebih baru lagi tapi mari saya yakin saya bisa hidupkan masjid itu Saya yakin dengan bersama-sama saya tidak bisa mohon maaf saya tidak bisa tapi saya yakin Allah bisa hidupkan masjid itu Mari kita doakan hari ini kami di fitnah MCI di fitnah bohong Mualaf Center Indonesia HANI Dan seluruh tim Mualaf Center Indonesia berbohong mengenai masjid yang kosong itu Saya punya bukti video nyata dan foto bahwa lafal Allah ada di dalam WC Saya punya bukti nyata bahwa laporannya lebolong Saya punya bukti nyata bahwa disana gak ada ajang Biarkan yang mau ikut setan-ikut setan Ya oke lah sekarang kita akan bahas soal dia yang mempertanyakan untuk saya memberi tanggapan katanya Video yang dia buat gitu ya Dan di video tersebut saya tidak salah membaca ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain Maha suci Allah pencipta yang paling baik Ya karena jujur waktu itu saya masih cuma bisa baca terjemahannya aja Tanpa bisa membaca huruf hijayahnya gitu ya Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya bisa saya memahami Arti maksud kata dari setiap bahasa-bahasa Al-Quran gitu ya Meskipun masih belajar sampai saat ini insya Allah ya Karena yang benar datangnya dari Allah Kalau yang salah itu datangnya dari saya pribadi gitu ya Dan saya minta maaf kepada umat muslim jika memang saya salah dalam mengucapkan terjemahannya gitu ya Karena saya ingin mencari gitu ya Dan apa yang saya baca dalam ini tuh tidak mentapsir seenak udal gitu ya Untuk main asal comut Saya menyampaikan saya singkat supaya masyarakat tahu gitu ya Dengan cerita yang sudah ada terus disini Saya sampaikan lagi dengan bahasa yang sederhana supaya dapat dimengerti Ya paham ya sampai sini ya Dan jika memang ya Jika memang nih Ini jiplakan dari Injil Taurat Jabur Satu Jika memang ini jiplakan Taurat Jabur dan Injil Jika memang ya Ini jiplakan Taurat Jabur dan Injil Apakah ada dalam Taurat Jabur dan Injil Ada proses terbentuknya manusia Yang mulai dari saripati Yang menjadi air mani Lalu menempel di dinding rahim Setelah itu berkembang menjadi segumpal darah Lalu menjadi segumpal daging Lalu menjadi tulang berulang Lalu dibungkus lagi dengan daging Lalu menjadi makhluk yang lain Apakah ada dari beberapa versi dalam Bible Menyebutkan hal itu Dan dari sini gak ada semua Satupun gak ada Carikan satu ayat kalau ada nih Saya cuma minta itu Di video saya yang tadi Tunjukkan satu ayat aja Berbeda halnya dengan Al-Quran Yang memang benar datang dari Allah Dan ini gak sesuai dengan Apa yang ada di lingkungan kita Gak ada yang ada di kehidupan kita Tuh gak ada di sini Tentang sains Ilmu Teknologi Dan segala macamnya fenomena alam Gak ada di sini Coba cari kalau ada fenomena alam aja Seperti laut yang tidak menyatu Sungai di bawah laut Ya kan Sampai jumpa di sana Terima kasih علاقة علاقة فخلقنا العلاقة علاقة العلاقة علاقة 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 علاقة